Dan selanjutnya adalah pernyataan yang disampaikan oleh Arsyad Rashid dari rumah atau posko pemenangan TPN Ganjar Mahfud. Sekali lagi teman-teman media atas nama tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Lalu juga yang kedua kepada pendukung daripada Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Seperti saya sudah utarakan tadi sedikit bahwa sabar, jangan sedih dahulu, proses masih berjalan. Jadi harapan sekarang adalah penting sekali untuk mengumpulkan bila mana ada anomali-anomali ataupun kesurangan-kesurangan yang terjadi. Dan sekarang juga mengucapkan terima kasih karena sudah ada yang masuk, sudah banyak sekali yang masuk kepada kami di TPN. Jadi kami ingin berterima kasih pada teman-teman pendukung-pendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia yang sudah berani, yang berani ada yang membuat video dan membuat macem-macem untuk bisa menjelaskan apa yang terjadi di TPS-TPS masing-masing. Jadi untuk itu salut dan terima kasih kepada para pendukung, para saksi, para semua yang memang mendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Dan ini adalah upaya yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman semuanya. Jadi untuk itu tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud juga berterima kasih sebesar-besarnya. Dan tapi teman-teman pendukung semua jangan stop. Terus kawal, terus jaga untuk supaya bagaimana bila mana ada informasi apapun untuk diberikan kepada kami di tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Lalu juga yang ingin kami utarakan di sini adalah juga kepada semua yang telah membantu kami selama ini. Bila mana juga ada kesalahan dari tim pemenangan nasional, mohon dibukakan hati untuk mohon maaf lahir dan batin. Karena biasa kalau lagi kampanye itu tensi-tensinya biasa suka tinggi-tinggi. Jadi kalau ada yang ini mohon maaf, bila mana ada daripada kami dari tim pemenangan nasional yang mungkin salah kata, salah sikap, dan lain-lain. Itu juga kami mohon maaf. Nah sekarang ini sedang berlanjut seperti yang gue tarakan tadi, tabulasi sedang berjalan terus. Terus kami di tim pemenangan nasional terus bekerja. Karena nantinya hasil daripada manual count itu akan keluar kalau tidak salah bulan Maret tanggal 24 ya kalau tidak salah. Tanggal 20-an ya dari situ. Nah dari sini mohon sekali lagi mohon dukungan dari semuanya. Dan marilah kita mendoakan untuk demokrasi Indonesia supaya tadi demokrasi Indonesia berjalan terus supaya tadi kepercayaan terhadap Indonesia tidak berkurang. Karena kita memerlukan dukungan juga dari internasional. Bukan apa-apa karena intinya adalah bagaimana investasi mau masuk. Dan itu yang akan menciptakan lapangan pekerjaan. Karena itulah sekarang yang diteriaki oleh kebanyakan seluruh masyarakat Indonesia khusus yang generasi-generasi muda mengenai lapangan pekerjaan, lapangan pekerjaan, lapangan pekerjaan. Nah bila mana tidak ada suatu kepercayaan itu akan hilang akhirnya tidak akan ada investasi yang dimana bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk yang namanya bonus demografi yang dimiliki oleh kita bersama. Mungkin itu yang bisa saya utarakan kepada teman-teman semuanya. Sekali lagi pendukung Mas Ganja Pro Mahfud dari partai, relawan, seluruh masyarakat yang ada, serta jangan berkecewa dulu, jangan sedih dulu. Ingat kita ini berjuangkan dengan demokrasi negara kita, demokrasi Indonesia yang sudah kita perjuangkan sejak 1998, jangan sampai kita menodai yang namanya demokrasi ini. Mungkin itu sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.